Kebisingan dari alat berat yang digunakan dalam konstruksi seringkali mengganggu konsentrasi siswa saat proses belajar menghajar Selain itu debu dan polisi udara yang dihasilkan juga menjadi masalah bagi para siswa maupun warga sekitar Terlebih, aktivitas proyek yang sudah tinggal beberapa meter ke gedung sekolah mereka semakin dikeluhkan siswa dan guru Mereka khawatir sekolahnya rusak akibat getaran alat berat Mereka pun berharap agar sekolah mereka segera direlokasi sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan aman dan nyaman Dari kelas berapa ini? Ini kelas 6 Oh, jadi dari kelas 4 sampai kelas 6 ini? Iya, keganggu Banggu banget ya Pengen cukup pindah, pengen belajarnya juga nyaman Untuk dipindahkan gak sekolah ini ya bu, kegiatan belajar mengajar? Kayaknya enggak Kalau ada sih pingin segera dipindahkan Menyanggut keselamatan juga ya? Iya, untuk keselamatan anak-anak Kepala SD Negeri Pasir Serdang II Nandi Rohani mengaku sudah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak terkait Namun, hingga saat ini belum adanya kejelasan kapan SD Negeri 2 Pasir Serdang II direlokasi Mengingat pembangunan proyek tol serang panimbang sudah mendekati sekolah Insya Allah ini sekolah akan direlokasi ke tanah ibu ade mana Tapi untuk sementara ini belum ada kejelasan dari pihak dinas Ya, sebab apa? Ya, kami pihak sekolah sudah berupaya membuat atau berkirim surat dan berkomunikasi dengan pihak korwil, pacamat dan lain sebagainya Tapi sampai detik ini ya belum ada kapan sekolah itu dibangun Selain SD Negeri Pasir Serdang II, ada tiga sekolah dasar lainnya yang terdampak pembangunan proyek tol serang panimbang Yakni SDN Cijakan II, SDN Cijakan III di Kecematan Bojong, dan SDN Pasir Kadu I di Kecematan Panimbang Rangka Eka Putra Jurnalis Bantan TV dari Pandeglang memberitakan Rangka Eka Putra Jurnalis Bantan TV